Oke, selamat pagi teman-teman komunitas Visay Exports OSC. Sekarang sambil menunggu teman-teman lain join, kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman di webhost Yogyaya, Badila. Sedikit perkenalan dari kami, Badila, kami adalah komunitas Visay Exports Sulawesi. Jadi beberapa teman-teman yang belajar dan mulai untuk ekspor pengiriman komoditas dari Sulawesi ke luar, berkumpul, memendirikan komunitas ini. Dan sekarang member kita sebenarnya ada 236 ini karena agak mepet waktu informasinya mungkin ada beberapa yang perlu join sambil menunggu yang lain, Badila. Nanti record-nya ini kita share ke semua member. Salah satu metode yang kita lakukan untuk mencari atau meyakinkan buyer dari luar negeri adalah menggunakan website. Jadi website itu adalah etalase toko kita. Jadi kita mendesain etalase itu sebaik mungkin agar bisa meyakinkan buyer dari luar negeri bahwa kita valid dan layak untuk bekerjasama dengan kita. Nah cuman teman-teman ini masih banyak, termasuk saya masih belajar dan awam tentang website, bagaimana cara memilih domain, terus mendaftarnya bagaimana, cara bayarnya bagaimana, apa itu hosting, terus WordPress-nya bagaimana installnya sampai kita mudah untuk membuatnya. Jadi buat teman-teman yang lain juga, dan nanti yang sempat melihat video ini, IDWebOS adalah salah satu provider yang bisa membantu kita untuk membuat, membeli domain dan memiliki hosting. Dan next-nya nanti, mungkin setelah sesi penjelasan dari Badila, nanti kalau teman-teman mau bertanya atau mau action langsung, praktik langsung metodenya yang diajarkan, bisa daftar langsung ke IDWebOS ya. Oke Mbak Dila, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dila untuk menjelaskan cara dan metode untuk dari memilih domain hingga memiliki website sendiri dengan mudah dan murah tentunya karena langsung ya, nggak lewat jasa lagi. Silahkan Mbak Dila. Baik, terima kasih Mas Halit atas waktunya, IDWebOS sudah diberi kesempatan untuk presentasi ya. Kemudian untuk di IDWebOS sendiri, itu sebenarnya kita sudah menyediakan domain yang include di hosting. Jadi, biasanya kan kalau di penyedia lain, itu beli domain sendiri, beli hosting sendiri, seperti itu. Nah, kalau di IDWebOS sendiri, itu ketika membeli hosting, dia sudah langsung mendapatkan free untuk domainnya. Selain itu, kalau misalnya, apa namanya, langsung order untuk tiga tahun, itu juga lebih murah, seperti itu. Nah, untuk dalam kesempatan ini, saya akan langsung mempresentasikan untuk cara order hosting yang sudah include dengan domain saja bagaimana. Jadi, agar lebih... Mbak Dila, mungkin di-share dulu informasinya, domain itu apa, hosting itu apa. Karena mungkin kita masih awam banget. Bahasanya sudah terlalu ini. Oh, iya, baik. Kalau untuk domain sendiri, mungkin agar lebih mudah pemahamannya, dia adalah sebuah alamat website, di mana ketika kita ingin mengakses suatu taman, itu kan ada alamatnya. Nah, kurang lebih bisa di... Apa namanya? Mudahnya itu seperti itu. Kemudian kalau untuk hosting sendiri, itu pemahaman mudahnya, dia adalah sebuah rumah atau tempat di mana kita meletakkan artikel-artikel, meletakkan konten-konten, kurang lebih seperti itu, cara pemahaman mudahnya. Karena kalau misalnya saya menjelaskan secara... Apa namanya? Secara pengertian domain adalah apa, hosting adalah apa, itu mungkin akan lebih sulit untuk dipahami. Jadi, untuk cara mudahnya sih seperti itu. Domain itu merupakan alamat, kemudian hosting itu adalah rumahnya. Jadi, ketika kita ingin membuat website, itu kita membutuhkan sebuah alamat, dan juga membutuhkan sebuah tempat yang akan digunakan untuk meng-upload atau meng-update atau mengisi, meletakkan konten-konten yang akan kita masukkan di website. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya, kalau boleh tahu ini kan untuk website-nya itu kira-kira mau digunakan untuk profile atau untuk apa ya, Mas? Ini sebenarnya kita cuma buat, kalau bisa satu landing page saja. Jadi, di landing page itu satu tampilan, di situ sudah semua informasi yang dibutuhkan untuk meyakinkan bayar sudah ada. Mulai dari perkenalan singkat, terus produknya, dan konteknya di mana. Jadi, satu halaman sudah ada semua. Oh, gitu. Plus emailnya, Mbak Dila. Untuk apa namanya, produknya sendiri? Ya, bagaimana? Plus emailnya, karena email misalnya, email cocofiber.com gitu. Jadi, kita pakai email dari web biar lebih meyakinkan. Karena kalau pakai Gmail, pakai yang gratisan nanti ditakutnya. Ya, ya. Baik, baik. Ini kalau untuk website-nya sendiri itu berarti digunakan untuk penjualan produk begitu? Ya, penjualan produk. Atau bagaimana? Oh, baik. Cuman tidak ada transaksi. Jadi, cuman memberikan kontek, dan memasukkan email dan sebagainya jika ingin komunikasi gitu. Ya, baik-baik. Kalau yang pertama, kalau untuk landing page saja, berarti nanti ketika akan ada transaksi, itu langsung diarahkan ke WhatsApp. Seperti itu kurang biaya, Masya. Ya, kalau untuk cara pembuatan secara detailnya, itu memang memerlukan waktu. Jadi, saya sendiri tidak bisa untuk mempresentasikan secara langsung di sini, karena waktunya juga pasti akan kurang. Mungkin untuk yang pertama, itu kita perlu memiliki domain dan hosting dulu. Jadi, nanti saya akan arahkan untuk order ke domain dan hosting. Kemudian, kalau untuk pembuatan landing page sendiri, itu nanti kemarin kan infonya ingin yang menggunakan WordPress ya. Nanti saya pandu langsung untuk instalasi WordPress-nya. Nah, kemudian kalau di ID Webhost sendiri, kita ada support-nya 24 jam. Jadi, nanti ketika kita sudah menginstall WordPress itu, sebenarnya kita tinggal mengisi saja konten-kontennya. Nah, hanya saja nanti mungkin kalau misalnya memerlukan panduan lebih lanjut, bisa via live chat. Nah, jadi nanti untuk panduannya akan lebih detail seperti itu. Karena ketika, kalau misalnya nih saya langsung presentasikan sekarang, itu nanti takutnya juga malah nggak sama antara satu yang lainnya. Yang satu sudah sampai mana, yang satunya sudah sampai mana. Nah, karena kita ada support live chat-nya itu 24 jam, jadi bisa dimanfaatkan saja untuk live chat-nya seperti itu. Kita akan support untuk pengelolaan. Bisa disimulasikan, Mbak. Disimulasikan cara memilih domain. Baik, ini langsung saya share screen saja ya, Mas. Ya, baik. Baik, apakah sudah terlihat, Mas? Ya. Ya, baik. Untuk pertama kali kita harus akses dulu idwefhost.com. Nah, untuk idwefhost sendiri itu hostingnya sudah free domain, jadi tidak perlu order dua kali. Nah, di sini untuk hostingnya ada opsi mulai dari charming dengan harga Rp10.900 per bulan, tapi yang ini tidak free domain. Kalau yang sudah free domain itu ada paket Qt, hanya saja untuk free domain-nya itu satu tahun saja. Nah, kalau mau yang free domain-nya itu selamanya, dalam artian selama penggunaan hosting di idwefhost itu gratis, bisa menggunakan paket yang awesome. Nah, ini langsung saya pilihkan yang awesome dulu. Bagaimana, Mas Halid? Halo. Halo, gimana, Mbak? Ya, ini saya pilihkan yang awesome dulu. Bagaimana? Jadi, ini kita sudah tidak beli terpisah, ya? Domain terpisah, harusnya terpisah. Kita beli hosting, baru menentukan domain, gitu. Ya, benar. Sudah dapat free domain, seperti itu. Jadi, tidak perlu bayar dua kali, gitu, Mas. Yang kita mau simulasikan, nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya paketnya, ya? Sesuai kebutuhan. Ya, benar. Sesuai kebutuhan. Di sini ada yang tidak gratis domain. Kalau tidak gratis domain itu, nanti harus beli sendiri domain-nya. Kalau misalnya mau yang lebih ringan, itu juga ada paket yang cute. Gratisnya domain selama satu tahun. Kalau mau yang lebih besar space-nya, itu ada di awesome. Ini gratis domain-nya selamanya. Selama menggunakan hosting di ID Webhost, main itu gratis, jadi tidak diperpanjang sendiri, tidak dibayar sendiri, seperti itu. Nah, untuk paket. Silahkan, Mas. Domainnya tidak dibeli lagi, ya? Iya. Karena mungkin teman-teman juga bisa dapat info bahwa domain dan hosting ini bayarannya per tahun, ya, Mbak? Hosting itu berarti memang per tahun. Tapi kalau yang awesome ini, ketika kita memilih paket yang tiga tahun, ya, nanti untuk domain-nya akan aktif selama tiga tahun juga, seperti itu. Nah, nanti di tahun berikutnya, yang perlu dilakukan pembayaran, hanya hosting-nya saja untuk domain, akan langsung dilakukan aktifasi oleh ID Webhost, seperti itu. Jadi, tidak bayar total. Jadi, hosting ini sebagai tempat untuk menyimpan file-file kita, ya, jadi yang kita mau simulasikan, Mbak Dila simulasikan adalah yang paket awesome ini, ya? Iya, benar. Oke, silahkan, Mbak. Ini paket awesome. Tapi nanti kalau misalnya memang kebutuhannya space di bawah yang awesome, bisa memilih paket yang lain juga. Tidak ada masalah, seperti itu. Oke, Mbak. Ya, baik. Langsung saya simulasikan. Bisa langsung klik pilih sekarang. Nah, di halaman order domain dan hosting ini, ke fantasy, ke corporate, atau ke charming, ataupun ke cute, masih bisa. Kemudian, saya simulasikan yang awesome untuk kontraknya. Di sini sudah ada detailnya. Untuk kontrak per enam bulan bisa. Kalau untuk kontrak per enam bulan ini, tidak gratis domain. Gratisnya hanya SSL dan auto weekly backup saja. Kemudian, kalau untuk yang free domain itu, ada di satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Seperti ini. Nah, untuk simulasi, saya langsung ambil yang tiga tahun saja. Karena di sini lebih murah. Dua tahun itu 933. Kalau tiga tahun langsung hanya 968. Jadi, lebih murah memang. Kemudian, ini bisa langsung saya isikan untuk domainnya. Ini bisa belum punya domain, atau sudah punya domain. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, Mas Halit, atau teman-teman itu sudah punya domain sebelumnya, dan mau menggunakan domain itu, bisa. Nanti tinggal diklik saja, sudah punya domain. Sudah aktif sebelumnya, itu tidak gratis. Jadi, sifatnya berbayar sendiri. Dan nanti bisa di-transfer domain. Plus beli hosting, seperti itu. Nah, kalau belum punya domain, bisa langsung klik belum punya domain saja. Misalnya, saya beli dengan nama domain ini, ID Webhost, murah hostingnya. Saya enter sebentar. Untuk pengecekan dulu, domainnya masih tersedia atau tidak. Kalau masih tersedia, akan muncul seperti ini. Nah, nantinya teman-teman bisa memilih dengan SSL, atau Google Index, atau Polyvalent WooCommerce Team. Itu nanti ada biaya tambahannya. Nah, perlu diketahui juga, kalau untuk Awesome itu sudah free SSL. Cuma, kalau misalnya mau SSL yang lebih secure lagi, itu bisa menggunakan SSL yang berbayar sendiri. Tapi pada dasarnya, untuk SSL sendiri yang gratis dari ID Web. Nah, ini saya tidak pilih untuk tambahannya. Langsung saja untuk alamat. Ini bisa diisi alamat email yang terdaftar, atau yang belum pernah terdaftar. Kalau misalnya belum pernah terdaftar, itu nanti akan ada keterangannya untuk mengisi data diri secara lengkap. Tapi kalau misalnya sudah pernah terdaftar, nanti tinggal login saja. Seperti itu. Ini saya coba untuk yang belum punya email terdaftar saja ya, Mas Halid dan teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau ubah alamat emailnya, bisa langsung klik ubah. Tapi kalau misalnya alamat emailnya yang mau didaftar... Dulu ya, Mas, teman-teman. Terima kasih. Kemudian yang satu lagi itu ada free domain.xdz. Nah, kalau untuk free domain.xdz ini dia free-nya selama satu tahun saja. Kalau yang tadi itu kan free domain-nya selamanya, selama penggunaan hosting di idwebhost. Nah, kalau yang xdz ini dia hanya satu tahun pertama. Ini bisa diambil, bisa juga tidak. Kalau misalnya mau diambil, bisa langsung diambil saat order. Misalnya saya tulis seperti ini. Nah, nanti kita cek dulu apakah masih tersedia atau tidak. Nah, kalau masih tersedia bisa... Pertama, maka di sini untuk nominalnya masih 0 rupiah atau gratis seperti itu. Jadi, bisa digunakan juga. Nah, kemudian ini untuk totalnya nanti akan ada tulisan register domain idwebhosting murahnya .com 0 rupiah. Kemudian untuk hosting awesome, 968.400. Kemudian untuk yang xdz itu 0 rupiah juga. Nah, untuk yang .com, saya jelaskan lagi bahwasannya untuk domain ini itu gratis selama penggunaan hosting di idwebhost. Kemudian untuk yang xdz ini gratisnya selama satu tahun saja. Kita bisa melakukan pembayaran hosting saja nanti ke depannya atau kalau misalnya si domain xdz ini mau digunakan kembali, bisa diperpanjang sendiri seperti itu. Kalau yang .com tidak perlu diperpanjang sendiri. Nah, kemudian tinggal langsung pilih mau pembayarannya menggunakan apa. Misalnya, Bang Mandiri. Di sini saya klik dulu, kemudian langsung ke check out. Oh, nomor handphone belum ya. Oh, nomor handphone belum ya. Oh, nomor handphone belum ya. Untuk cara ordernya hanya seperti itu saja. Halo. Ya, maaf Mas. Untuk koneksi saya terputus ternyata. Ini nanti untuk cara ordernya kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan share juga via email untuk manualnya bagaimana Mas Khalid. Nanti saya kirimkan via email. Nah, ini mungkin bisa saya lanjutkan untuk instalasi WordPress-nya langsung. Bagaimana teman-teman sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, mau ditanyakan dulu mungkin. Tapi nanti ada tutorial step-by-step-nya. Nah, tadi itu simulasi untuk beli domain sum hosting-nya. Kalau ini, Mbak Adila, tadi kan kita pakai awesome. Kalau yang paket dasar termurah itu untuk domain sum hosting per tahun, berapa yang paling murah? Yang paling murah? Yang paling murah? Sebentar, saya cekkan dulu. Kalau yang paling murah itu ada... Domain sama hosting. Domain sama hosting di paket Qt sudah bisa? Berarti total berapa nasi tahun? Ini untuk satu tahunnya 300. Oh, yang untuk satu tahun tidak gratis domain harus dua tahun. Kurang lebih 621. Rp.600 itu hostingnya dua tahun. Kalau untuk kebutuhannya sendiri berapa banyak? Mas Khalid, mungkin nanti bisa saya komunikasikan ke tim. Kalau misalnya ada kebutuhan khusus, begitu. Nanti bisa saya berikan penawaran khusus. Kalau space-nya paling... Space-nya tidak terlalu besar ya, Sobat. Karena statis, landing page saja. Mungkin sama email. Oh, iya. Kalau yang Charmin ini 400 MB. Kalau install WordPress masih agak berat ya? Benarnya bisa. Cuma memang terlalu terbatas sih. Mas Khalid selain itu juga kalau dibandingkan yang Qt dengan domain-nya ya. Dengan domain-nya lebih mending yang Qt sih. Karena kan harganya juga perbedaannya hanya sedikit begitu. Ya. Untuk kalau ada yang bertanya mungkin bisa lanjut ke instalasi WordPress-nya. Baik, masih mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Teman-teman yang lain. Di paketnya hosting ID webhost. Mau tanya dong. Ya, silakan. Itu yang space itu untuk batas upload datanya atau apa ya? Space itu ya, kapasitas yang bisa digunakan. Ya, itu berarti kita upload materi di dalam web-nya itu kan ya? Ya, benar. Kalau dengan email ya nanti dengan kapasitas email-nya. Misalnya di sini ada 2 GB. Nah, kemudian ketika sudah membuat email domain. Membuat satu email domain misalnya. Nah, itu nanti menghabiskan space 1 GB sendiri. Nanti untuk space di hostingnya adalah untuk email 1 GB. Ya, sisanya untuk yang konten-konten 1 GB. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, baik. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, teman-teman yang lain. Baik, mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan bisa saya lanjutkan ke instalasi WordPress dulu saja. Kalau nantinya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa via email juga tidak apa-apa. Begitu. Boleh, Mbak. Baik. Oke, ini saya login dulu. Ketika nanti teman-teman sudah order hosting di IDWebhost, kemudian sudah mendapatkan login si panel-nya, teman-teman tinggal langsung akses saja. Nama hosting slash cpanel atau login biasanya juga akan langsung dikirimkan via email. Jadi, teman-teman bisa langsung buka email-nya saja. Nah, nanti bisa diakses seperti ini. Ditunggu dulu untuk loading-nya. Bisa dimasukkan dulu username dan password-nya. Nah, ini adalah panelnya si pan. Dan juga instalasi WordPress. Untuk instalasi WordPress dulu ya, teman-teman kita bisa langsung cari di bagian softacolus. Tinggal di-scroll saja ke bawah. Di sini ada WordPress. Bisa langsung di-klik. Kemudian kita langsung install now. Nah, di sini ada wp. Bisa dihapus dulu. Agar si hosting tadi menjadi hosting yang utama. Jadi, tidak hanya sebagai format draft saja. Kemudian di sini untuk admin username itu bisa diubah dengan nama masing-masing mungkin. Atau kalau misalnya nyaman dengan admin gitu saja juga tidak apa-apa. Ditulis admin. Kemudian password-nya bisa ditulis sesuai keinginan. Saya tuliskan dulu. Yang mau digunakan. Kalau mau memilih tampilan yang lain bisa klik show all themes. Atau kalau misalnya mau memilih yang ada di sini bisa langsung di-klik saja. Contohnya ini. Selanjutnya klik select theme. Lalu klik yes. Kemudian klik install. Kita bisa tunggu dulu 3-4 menit dulu untuk instalasinya. Sambil menerima kasih kalau gue press sendiri begitu. Untuk instalasi sudah berhasil. Nah, teman-teman kalau misalnya mau login ke WordPress-nya itu berbeda dengan login cpanel tadi. Nah, kalau tadi ketika kita installasi WordPress itu kan sudah memasukkan username dan password. Nah, teman-teman bisa login saja menggunakan username dan password tersebut. Untuk URL-nya itu bisa... Untuk yang sudah berhasil. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan template yang saya pilih tadi. Begitu. Nah, nanti untuk perubahan dan lain-lainnya tinggal diakses. Seperti ini infonya bahwa bisa diakses menggunakan idwefhosting.murah.myid. Ini adalah nama domain dan hosting saya. Garis miring. Ini untuk username dan password-nya yang tadi sudah dibuat. Kalau tadi saya miliknya admin. Nah, teman-teman bisa isi konten melalui dashboard WordPress ini. Begitu. Nah, untuk pengisiannya sendiri mungkin saya tidak akan menjelaskan satu per satu. Karena akan jadi tidak cukup waktunya juga. Nah, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kalau misalnya sudah membeli hosting dan domain di idwefhost. Kemudian sudah instalasi WordPress. Kemudian bisa langsung akses dashboard-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu sudah beli hosting dan domain di idwefhost. Kemudian merasa kesulitan untuk cara instalasinya. Itu juga boleh kalau misalnya mau bertanya. Nanti dipandu juga bisa. Bahkan kalau misalnya teman-teman minta dibantu instalkan itu juga bisa. Begitu. Nah, untuk cara instalasinya apakah sudah jelas teman-teman? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan. Karena kalau sudah terinstal sampai WordPress ini. Ini seharusnya sudah 80 persen. Jadi kita punya. Dari-duanya sudah jadi. Tinggal didandanin sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Masukin gambar dan sebagainya. Kalau sudah terinstal WordPress itu di YouTube bisa dapat banyak tutorial untuk bagaimana memasukkan gambar, teks, dan sebagainya. Sudah ada banyak bisa. Ini sudah sepaket informasi. Terima kasih, Mbak Dila. Ini sudah sepaket informasi yang diberikan. Jadi mulai dari pemilihan domain. Tadi kita bisa ngetes dulu domain kita sudah ada yang punya atau masih bisa dibeli. Nanti di ID www.post tadi sudah bisa dicek. Kalau misalnya tidak bisa digunakan, nanti ada tandanya yang Mbak Dila, ya? Iya, ada. Nanti ada tandanya. Kalau sudah hijau tadi, ada centangnya. Berarti nama yang kita pilih itu masih bisa digunakan. Itu sudah bisa lanjut ke hosting sampai dengan instalasi. Jadi nanti di-share juga dari ID webhost. Mbak Dila juga tadi mau share tutorial dalam bentuk PDF. Ini teman-teman bisa ikuti. Kalau misalnya tadi ada informasi yang tertinggal, bisa diikuti di situ untuk pemilihan domain dan cara belinya, cara bayarnya. Sehingga hostingnya juga cara bayarnya bagaimana. Sampai di sini, secara general ada yang mau ditanyakan terkait website sendiri dan pembayarannya, pemasanannya, teman-teman. Silakan. Mas Alif, kalau untuk membuat email domain, mau sekalian dipresentasikan? Karena penting juga ini meyakinkan, bukan gratisan jadinya kan, emailnya. Iya, benar. Karena kalau tadi di awal kan Mas Alif menyampaikan juga kalau butuh email dengan nama domain, begitu. Jadi saya rasa kalau misalnya sekalian saya presentasikan, nanti teman-teman agar lebih mudah juga menggunakannya, begitu. Iya, baik. Ini kalau untuk membuat email domain sendiri, sama seperti mau instalasi WordPress, kita harus login dulu ke Cpanel. Kemudian di Softacol, sebentar, saya kembalikan ke Cpanel dulu. Ini ada email account. Nah, di sini kita bisa langsung create saja. Langsung create. Bisa ditulis. Alamat emailnya mau apa, misalnya. Sales. Kemudian passwordnya bisa dituliskan juga. Tinggal langsung di klik create, sudah jadi. Nah, di sini sudah tertulis bahwasannya ada email dengan nama sales.idwofosmurah.my.id, seperti itu. Nah, di sini ini adalah spacenya yang tadi sempat ditanyakan untuk spacenya. Untuk spacenya, untuk spacenya itu bisa dicek di sini. Ini bisa diubah juga, seperti itu. Kalau untuk cara membuatnya, tinggal di create saja. Seperti itu, teman-teman. Sudah bisa digunakan ya? Iya, sudah. Sudah bisa digunakan langsung, begitu. Untuk panduan lain-lain, saya rasa sih sambil berjalan. Karena kalau misalnya langsung jadi satu, nanti takutnya menumpuk. Jadi nanti bisa satu-satu dulu, instalasi WordPress dulu. Kemudian bikin email domain dulu. Baru nanti kebutuhannya apa. Saya rasa setiap teman-teman kebutuhannya mungkin berbeda-beda. Jadi nanti bisa. Ini saja langsung menghubungi di webhost. Boleh via live chat 24 jam. Nanti kita pandu. Oh iya, nanti teknis membuatnya bisa dipandu online ya? Iya, bisa. Bisa, Mas. Nanti kalau misalnya butuh panduan apa, seperti itu. Kita juga sudah ada panduan atau manual yang ada di blognya IDWebhost. Nanti bisa dicari-cari di situ juga boleh. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman untuk membaca satu persatu itu lama gitu ya. Bisa langsung chatting saja boleh. Nanti kita pandu gitu. Untuk ini Mbak Dila, untuk login ke email-nya apa sama? Seperti kita ke Gmail atau Yahoo? Untuk login-nya itu berbeda. Nanti bisa menggunakan sebentar. Untuk login-nya itu menggunakan webmail. Untuk cara login-nya mungkin nanti lebih mudah kalau saya share cara atau manualnya sekalian saja. Oh iya, boleh-boleh. Boleh Mbak? Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu. Oke teman-teman, mudah-mudahan jangan tak bingung lagi ya. Atau malah tambah bingung. Dan jelas, sudah bisa buat sendiri. Kalau kita bisa buat sendiri ya bisa di custom next-nya jika butuh lagi. Karena gini Mbak Dila, kita itu haruskan membuat website sendiri untuk etalasa toko sendiri per komoditas yang kita mau ekspor. Jadi misalnya kita ekspor sawit. Nanti ada khusus untuk sawit, nama domain-nya. Nanti kalau kita pindah ke rempah-rempah, nanti kita buat lagi khusus untuk rempah-rempah. Begitu. Itu lebih, mungkin ada teman juga yang mau buat satu nama company-nya. Nanti di situ ada beberapa item di dalam mungkin itu lebih besar. Jadi kita akan butuh dan langganannya lama nanti. Mudah-mudahan ini. Yang penting semua teman-teman jalan ke spot-nya nih. Iya. Di ID Webhost sendiri, selain ada domain dan hosting, itu juga ada jasa pembuatan website. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang memang perlu website, tapi kalau misalnya mau memulai sendiri dari nol dirasa waktunya tidak cukup atau lain sebagainya. Kami juga menyediakan layanan pembuatan website. Itu nanti sudah include semua. Jadi dibuatkan dari nol. Teman-teman tinggal, apa namanya, tinggal infokan ke kita detail kontennya saja. Kemudian yang diinginkan seperti apa, baru nanti kita akan langsung membuatkan. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Salit. Nah, itu lebih simple seperti itu kalau di ID Webhost. Tapi kalau misalnya teman-teman itu waktunya lebih senggang, bisa langsung beli domain dan hosting saja. Nanti bisa dikelola sendiri dan bisa memahami. Bedanya kalau yang jasa pembuatan website di ID Webhost itu, kami menggunakannya site pack, tidak menggunakan WordPress. Jadi nanti ya tergantung kalau teman-teman lebih familiar menggunakan WordPress, ya bisa menggunakan yang WordPress. Tapi kalau misalnya teman-teman familiar menggunakan yang site pack, bisa menggunakan site pack, nanti bisa dibantu dari sini untuk pembuatan website-nya. Nah, nanti kalau untuk yang pembuatan website itu paketnya sih berbeda. Nah, teman-teman bisa ini saja sih langsung akses di website-nya, ID Webhost juga. Karena di sana sudah ada detailnya. Nanti kalau misalnya bingung mau pilih yang mana, bisa konsultasikan saja. Kita nanti bantu analisa sesuai dengan kebutuhan juga, begitu. Oh ya, oke. Atau bisa hubungi Mbak Dila juga kalau mau diarahin lagi. Ya, boleh. Nanti di manualnya akan saya infokan juga untuk nomor kontak saya. Mungkin kalau misalnya mau bertanya, boleh di nomor handphone saya, begitu. Terima kasih Mbak Dila. Baik, Mas Halid. Mungkin ada lagi. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait cara membuat website. Kalau tidak ada, kita tunggu tutorial manualnya dari Mbak Dila nanti. Nanti saya share ke semua teman-teman. Videonya juga bisa dilihat berulang-ulang kalau ada yang ketinggalan. Cara pendaftarannya. Dan nanti kita share juga ke Mbak Dila setelah kita upload. Terima kasih. Saya mau kiri teman-teman. Terima kasih ini kepada ID Webhost. Sudah bisa sharing-sharing ilmunya dengan kita. Dan sudah ajarin juga bagaimana cara memiliki website sendiri. Kemudian kita ke depannya bisa lebih banyak bekerja sama lagi. Dan bisa terbantu banyak juga dengan ID Webhost. Ya, baik. Mbak Dila, terima kasih banyak. Salam juga sama teman-teman di ID Webhost. Nanti kita share link-nya ke mana Mbak Dila? Nanti saya kirim via email saja ya. Oh ya, boleh. Membalas email yang kemarin saja Mas Halid. Ya, baik. Boleh, boleh. Boleh, Mbak. Siap, 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 siap. Oke, ini dari teman-teman juga ini pada share ini. Terima kasih katanya Mbak Dila. Ya, terima kasih juga teman-teman. Oke, Mbak Dila. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya. Ya. Terima kasih. Sip. Terima kasih Mbak Dila waktunya. Ya. Terus, apa? Apa? Jaga kesehatan teman-teman yang juga lain. Jaga kesehatan ini masih tinggi ini omikronnya nih. Iya nih teman-teman. Jadi memang harus online ya. Harus online ya. Kita buka bantu juga. Kalau mau Mbak Dila datang ke Sulawesi, waduh. Ya, nanti kapan-kapan saya ke Sulawesi ya, Mas. Siap, siap. Tinggal kontak tim kita di sini nih. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dila. Ya, baik. Terima kasih sekali Mas Ali dan teman-teman semua atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Mbak Dila. Oke, teman-teman. Tadi sudah ada sesi. Harusnya sudah tidak bermasalah lagi lah kita dengan website ya. Karena website ya jadi salah satu italase. Tapi kalau misalnya masih bingung-bingung nanti kita share. Bisa lihat videonya lagi kembali. Dan ada tutorial nanti dikirim oleh Mbak Dila juga ke kita. Nanti kita share semuanya. Jadi satu persatu masalah yang membuat kita terhambat untuk bisa berhasil closing, mengekspor, kita solving satu-satu. Kita pecahkan satu-satu ya. Nanti kita share link zoom-nya, link videonya. Dan saya stop record-nya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.